Pemirsa angka COVID-19 di DKI Jakarta mengalami penurunan sejak penerapan PPKM diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, kesadaran masyarakat cukup tinggi dan perlu dipertahankan. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria seusai repat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 2 Agustus 2021 menyatakan, angka penyembaharan COVID-19 di DKI Jakarta turun drastis pasca penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sepulau Jawa dan Bali. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan keterisian kamar isolasi COVID-19 dan ruang ICU, baik di rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah yang saat ini turun menjadi 56% dari sebelumnya 92%. Alhamdulillah angkanya terus menurun, ini berkat kerja sama semua pihak, terutama disiplin dan tanggung jawab masyarakat yang semakin baik. Dan vaksin sudah mencapai dosis 1 7.597.843. Dosis 2 sudah mencapai 2.716.121. Riza Patria optimis vaksinasi di DKI Jakarta dapat tercapai sepenuhnya dan menuju kekebalan komunal atau herd immunity. Namun, Wagup berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat agar dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di Jakarta. Terima kasih telah menonton!